Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Bagaimana hari ini? Habis-habis sholat tarawih. Semoga malamnya berkah dan indah. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali di daurah ketiga kita bersama Ustrat Nur Fajri membahas tafsir Ismali. Untuk hari ini adalah justiga. Iya. Kembali saya ingatkan terhadap tata tertibnya. Seperti biasa tidak usah mengaktifkan video. Jika ada pertanyaan boleh langsung di-drop di kolom komentar. Dan juga bisa teman-teman ikuti Instagram Yayasan Bisa atau Santran Kosan Bisa untuk mendapat informasi terbaru. Tanpa berlama-lama saya langsung oper ke Ustaz Nur Fajri Ramadan. Kepada Ustaz. Dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihina sta'inu ala mertidawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyiksa anbiya wal mursalin. Abina Muhammadin wa al-alihi wa sahabi ya juma'in al-ba'ad. Para hadirin sekalian yang diramati Allah. Dijus yang ketiga. Dijus selanjutan. Kita dalam serial Tasir Ismali. Menjelaskan Al-Quran secara global. Mengambil poin-poin terpenting dari setiap juz. Yang dengan demikian menjadi pendamping tilawah harian kita selama bulan Ramadan. Dijus yang ketiga. Dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 253. Dan berakhir di surat Ali Ibron ayat 92. Dan meskipun para ulama yang menuliskan mushaf. Wabil khusus Syekh Uthman Toha berusaha menjadikan akhir setiap juz. Itu ada di posisi halaman kanan paling bawah. Tapi untuk juz tiga tidak seperti itu. Mungkin sudah berusaha dipas-pasin tapi mungkin tidak pas. Atau ada faktor lain. Ayat terakhir dari juz tiga justru tempatnya di kiri atas. Kiri atas dari mushaf kita. Tapi tetap itu adalah akhir ayatnya. Jadi, Ini merupakan akhir ayat dari juz yang ketiga. Juz yang ketiga. Sebagiannya di surat Al-Baqarah. Dan sebagiannya di surat Ali Ibron. Berarti, Isi juz tiga masih menekankan tema besar surat Al-Baqarah yaitu apa? Al-Quran sebagai pedoman terbaik manusia dalam menjadi khalifah di muka bumi. Dan semua kisah yang Allah SWT paparkan. Di bagian pertama dari juz tiga yang merupakan surat Al-Baqarah. Menekankan poin ini. Kemudemikian, Karena sebagiannya yang ada di surat Ali Ibron. Tema besar surat Ali Ibron adalah Menjaga kemurnian tawhid dari gangguan eksternal dan internal. Maka kisah, hukum, dan ayat yang ada di bagian kedua dari juz tiga. Yang ada di surat Ali Ibron. Menekankan poin ini yaitu Menjaga kemurnian tawhid dari gangguan eksternal dan internal. Dan dengan demikian kita paham polanya. Bahwa surat Al-Fatihah ini memberikan Garis-garis besar Panduan hidup Seorang manusia di muka bumi Yang kemudian di dalamnya ada doa minta petunjuk. Kemudian petunjuk tersebut dikabulkan di surat Al-Baqarah. Karena Allah SWT memberikan pedoman terbaik, Huda Kepada manusia yang sudah diberi amanah menjadi khalifah di muka bumi. Setelah surat Al-Baqarah memberikan paparan Bagaimana pedoman tersebut Bagaimana huda tersebut Bagaimana kemudian manusia sang khalifah di muka bumi Berpedomankan huda tadi, Al-Quran tadi, Wahyu tadi Menjadi khalifah yang sesungguhnya di muka bumi Maka tentu saja Ada faktor eksternal dan internal Yang akan berusaha merusak Konsep berpikir sang khalifah ini Merusak akidah sang khalifah ini Merusak keimanan manusia Karena surat Al-Imran datang Untuk menjaga kemurnian Tauhid, kemurnian akidah Kemudian konsep berpikir manusia yang Telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman Hidupnya menjadi khalifah di muka bumi Dan kita bisa lihat hal tersebut Dari paparan-paparan kisah Yang Allah sebutkan di Justiga Mengawali Justiga Allah SWT menyebutkan tilkar rusul Mereka itulah para rusul Yang kami telah berikan kemuliaan Sebagiannya di atas sebagian yang lain Jadi masing-masing Nabi ada kelebihan Atau ada yang Allah ajak secara langsung Ada yang Allah tinggikan Kerajatnya Cek, cek Sejak kapan ter-unmute Ter-unmute sejak kapan Baru-baru Oke Tauh subhanahu wa ta'ala Di ayat pertama Justiga Ada Nabi yang Allah ajak secara langsung Ada Nabi yang Allah tinggikan derajatnya Ada Nabi Isa AS Yang mujizatnya begitu luar biasa Menghidupkan yang mati Menyembuhkan sakit-sakit yang tak bisa disembuhkan zaman tersebut Dan seterusnya Yang kelak akan Allah ceritakan Di setengah kedua dari Justiga Tapi Allah berikan Spoiler dulu bahwa Nabi Isa Kami berikan Kepada Nabi Isa Putra Maryam Bukti-bukti yang nyata Tapi bukan itu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Sarat kemudian Dari ceritanya Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Mengemukakan ayat kursi Mengumumakan konsep Mengungkapkan konsep Allah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Hendak menerangkan Siapa gerangan orang-orang yang Wali-wali mereka adalah Tauhud Siapa gerangan orang-orang yang Tauhud-tauhud tersebut Mengeluarkan Para pengikutnya Orang-orang yang tidak beriman tersebut Justru dari cahaya Dikeluarkan menuju kepada kegelapan Dari cahaya fitrah Lahir setiap manusia Dalam kondisi fitrah Dikeluarkan oleh Tauhud-tauhud tersebut Kepada kegelapan Maka Allah beri contoh beberapa Contoh Dan contoh Tauhud yang Allah subhanahu wa ta'ala Tunjukkan pada kita Adalah Namrud Seorang Salah satu raja Babylonia Allah firmankan Alhamdulillah Ladi Haji Ibrahim Fikir Tidak akan kau lihat Orang-orang yang mendebat Nabi Ibrahim terkait dengan Konsep ketuhanan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Sudah berikan dia Kekuasaan yang luar biasa Dimana Namrud Sama seperti Fir'aunan Nabi Musa Namrudnya Nabi Ibrahim pun Salah satu Raja terhebat Kerajaan Babylonia Ini bukan Sembarang Raja Dan memang demikian Yang berhadapan dengan Para Nabi Bukan orang sembarangan Sepanjang sejarah Seperti itu Yang menghadapi para Nabi Bukan orang sembarangan Namrud Ketika Nabi Ibrahim A.S. mengatakan Tuhanku bisa menghidupkan Dan bisa mematikan Kalau kamu mengaku Tuhan Kamu bisa gak Menghidupkan Bisa gak mematikan Dan semua orang yang hadir Di majlis tersebut Di istana Namrud Pun paham Bahwa tidak bisa Namrud melakukan itu Namrud tak bisa menghidupkan Yang mati Tidak bisa mematikan Yang hidup Tapi Namrud berkilah Kemudian Membawakan argumen Yang sangat raput Yang membuat orang Yang melihat Atau mendengarnya Pun tertawa Walau dalam hati Kata Namrud Bawa saja Dua tawanan Kata dia Saya bisa menghidupkan Bisa mematikan Nih ada dua tawanan Yang satu Saya bebaskan Ya kamu tadinya Di vonis mati Saya bebaskan Tuh saya bisa menghidupkan Yang tadinya di vonis mati Tidak lagi Di vonis mati Dibebaskan Saya bisa mematikan Ini Tawanan yang satu lagi Hukum mati Betul dihukum mati Tapi siapapun tahu Termasuk bawahan-bawahannya Namrud Para pejabat-pejabat Kerajaan Babylonia pun tahu Bukan itu yang sebetulnya Dimaksud oleh Nabi Ibrahim Tapi demikianlah Orang-orang yang tidak beriman Kehabisan ide Kehabisan argumen Ibarat orang yang sedang Terseret arus Apapun ia akan Berpegang kuat dengannya Kalau tak ada batang Peganglah akar Kalau tak ada akar Peganglah mungkin Bahkan encing gondok Atau daun-daun teratai Kemudian Allah SWT Mengungkapkan Bahwa Nabi Ibrahim Diam Tidak mengomentari Argumen Lemah Dan menggelikan tersebut Langsung saja Dia beralih Kepada Argumen berikutnya Tuhanku Menerbitkan Matahari Dari timur Sok Kalau kamu Wahai Namrud Memang mengaku Tuhan Lawan tuh Tuhan saya Terbitkanlah kamu Matahari Dari barat Kata Allah Terbungkamlah orang Yang ingkar tersebut Dan Allah tidak memberi Petunjuk Terhadap orang-orang yang Zolim Zolim Kepada konsep-konsep Ketuhanan dengan Tidak bertauhid Zolim Kepada rakyatnya Mengajak rakyat Bukan bertauhid Disumlah melakukan Kemusyirikan Kemudian Allah SWT Memberikan contoh Setelah memberikan contoh Orang-orang yang Wali mereka adalah Tauhud Yang mengeluarkan mereka Dari cahaya Menuju ke gelapan Allah memberikan contoh Orang-orang Yang wali mereka Adalah Allah Allah mengeluarkan mereka Dari Kegelapan menuju Kepada cahaya Atau Tidakkan kau lihat Wahai Nabi Seorang Yang melewati Satu kota Wahia Kota tersebut Runtuh Rumah-rumahnya Rata dengan tanah Maka berkatalah Orang tersebut Yang rupanya Dia adalah Nabi Uzair Atau orang-orang Ahli kita menyebutnya Ezra Nabi Ezra Nabi Uzair yang Sebagian Yahudi Menuhankannya Mengatakan Nabi Uzair adalah Putra Tuhan Sebagian Yahudi Yang mengatakan Bagaimana Kemudian Allah Subhanahu Wa Taul Bisa menghidupkan Kota yang telah mati ini Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taul Matikan Selama Seratus tahun Kemudian Allah hidupkan lagi Datang Malaikat Kepada Nabi Uzair Bertanya Berapa lama Kamu tinggal di sini Berapa lama Kamu tertidur Seolah-olah Seperti itu Pertanya Nabi Uzair melihat Oh tadi saya Nampaknya rebahan Itu matahari Sedang duha Dan kini Matahari Sore Oh berarti saya Sehari Atau setengah hari Labis tu yauman Au ba'tu yaum Dia tidak tahu Bahwa dia tidak tidur Tapi mati Hanya wujud Nabi Uzair Tidak tahu Maka Malaikat menjawab Justru Kamu sudah di sini Seratus tahun Lamanya Kamu sudah mati Kamu ingin Allah hidupkan Lihat makanan kamu Nabi Uzair Membawa makanan Nabi Uzair ini Kita tahu ya Sebetulnya penduduk Kota tersebut Penduduk Al-Quds Penduduk Yerusalem Semoga Allah Subhanahu Wa Taul Bebas Gendari Israel Nabi Uzair Hanya saja Waktu itu Sempat pergi ke Mesir Saat pergi ke Mesir Ternyata Nebuchadnezzar 2 Sudah Diceritakan Allah Jujus pertama Menghancurkan Al-Quds Menghancurkan Betul Maqdis Yang dibangun Nabi Sulaiman Membuduhi para ulama Membakar Taurat Taurat Tidak bersih sesat Taurat pun Barang sehuruf Kemudian Orang-orang Bani Israel Dibawa dari Al-Quds Dibawa dari Kerajaan Israel Kerajaan Bani Israel Menuju Kepada Babylonia Di saat Al-Quds Sudah rata Dengan tanah Sepi Kosong Tidak ada penghuni Disitulah Kemudian Nabi Uzair pulang Kok bisa begini Gimana Allah hidup Maka Allah tidurkan Selama seratus Seratus tahun selesai Uzair kemudian melihat Bangun keluar Sudah Allah tunjukkan Tanda-tanda kekuasannya Bahwa makanan yang dia bawa Utuh Tapi keledah yang dia tunggangi Sudah menjadi debu Badannya pun Sudah ancur-ancuran Tulang dan dagingnya Allah kemudian hidupkan lagi Dari yang debu Ancur Kemudian Allah susun Menjadi tulang Tulang Allah balut Dengan daging Daging Allah balut Dengan kulit Ketika sudah jelas Hal itu kepadanya Berkata Ya sungguh Aku makin yakin Allah Maha Quasit Maka bangunlah Dan keluar Ternyata Kota sudah berisi lagi Sudah hidup Allah subhanallah Hidupkan lagi Karena Bani Israel Sudah dipulangkan Dengan bantuan Raja Sirus Dua dari Persia Yang memberikan Kebebasan lagi Kepada Orang-orang Bani Israel Pulang mereka Hanya saja Nabi mereka Nabi Daniel Sudah wafat Di Babylonia Mereka tak punya Petunjuk Tak punya petunjuk Untuk menjadi Khalifa di muka bumi Karena Taurat Sudah tidak ada Nabi mereka sudah wafat Ulama mereka sudah dibunuhi Maka Nabi Uzair Kemudian mendiktikan Kembali Taurat Dengan hafalannya Jadilah Kemudian Taurat Apa yang Dibaca oleh Orang-orang Yahudi Walaupun tentu Ada distorsi Kelak setelah hidup Allah subhanallah Juga tambah Penguat lagi Jadi tiga kisah ini Tiga kisah Terkait dengan Allah menghidupkan Yang mati Bahwa mati Dan hidup Allah itu Yang mengatur Soalnya Penguat Para sahabat Yang baru Diperintahkan Jihad Zirwat Sanamil Islam Puncaknya Islam Jihad Dengan fisik Itu puncak Dalam satu Sudut pandang Mereka mungkin Takut mati Kalau ingin Tegaskan bahwa Hidup mati Di tangan Allah Sudah Allah Ceritakan Kisah Nabi Hizqiel Sudah Allah Ceritakan Kisah Nabi Samuel Tolud Raja Tolud Nabi Daud Alayhi Salaam Tambah Tiga kisah Kisah Namrud Yang disalah Memahami Konsep Menghidupkan Matikan Kisah Nabi Uzair Yang mati Kemudian Allah Hidupkan lagi Dan sekarang Kisah Nabi Ibrahim Yang ingin Meminta Kekuatan Iman Tunjukkan Ya Allah Kaifatuhil Mauta Bagaimana Kau Menghidupkan Yang mati Sampai Allah Perintahkan Nabi Ibrahim Untuk Mengambil Burung Kemudian Dipotong Empat Ekor Burung Dipotong Kemudian Sebagian Ekor Burung Yang satu Ditaruh Di Gunung Sana Burung Yang satu Taruh Gunung Sana Dipencar Dan Dicampur Empat Burung Tersebut Kemudian Nabi Ibrahim Disuruh Allah Panggil Burung Burung Tersebut Maka Datanglah Burung Burung Daging Tersampur Melihat Nabi Ibrahim Satu Bertemu Dengan Bagian Yang seharusnya Kemudian Berlari Semuanya Pada Nabi Ibrahim Hidup Lagi Disuruh Yang ketiga Juga Mungkin Bisa Dimute For All Atau Dimute Yang Belum Termute Terima kasih Saya Yang Mute Oke Gak Bisa Saya gak Bisa Mute Kalau gak Saudara Kemal Ada Yang Belum Termute Terima kasih Kemudian Di surat Ali Imran Allah Subhanallah Bawakan Kisah Sedikit Raja Firaun Allah Bawakan Sedikit Kisah Perang Badar Sepintas Selalu Saja Karena Detailnya Nanti 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 Ceritakan Tentang Perang Badar Bejus Kempat Dan Kisah Tentang Firaun Sudah Ceritakan Juz Yang Pertama Tapi Yang Allah Ceritakan Panjang Selanjutnya Kisah Maryam Kisah Nabi Yahya Alayhi Salam Kisah Nabi Isa Alayhi Salam Allah Firman Bahkan Di Awalnya Semua Allah S.T.A. Adama Nuhan Ini mengalami kemandulan. Tak mengandung pula kemudian ia bernadar bahwa kalau punya anak laki-laki. Akan ia kemudian jadikan sebagai marbot. Sebagai abdi dalam dari Baitul Maqdis. Ia tak sebut anak laki-laki. Ia hanya berandai-andai menginginkan anak laki-laki. Dia nazarkan kalau saya punya anak akan jadi abdi dalam. Pengabdi di Baitul Maqdis. Saat itu Baitul Maqdis sudah dibangun kembali. Setelah dihancurkan ibukan nazar dua. Tapi ternyata anak yang laki lahir malah perempuan. Sementara laki-laki tak sama dengan perempuan. Tapi tetap nazar adalah nazar. Ia tunaikan jadilah mariam abdi dalam dari Baitul Maqdis. Berebut pula kemudian orang-orang tokoh-tokoh agama yang mengabdi juga di Baitul Maqdis. Termasuk Nabi Zakaria untuk mengasuh anak istimewa ini. Anak nazar ini. Maka kemudian mereka saling berundi. Yuk, ayuhum yakful mariam. Siapa gerangan yang memiliki hak untuk mengasuh mariam? Mereka melempar pulpen-pulpen mereka, pena-pena mereka atau anak panah mereka ke sungai Yordania. Siapa yang tidak terbawa arus pulpen-nya, ni saya ialah yang berhak mengasuh mariam. Semua pulpen terbawa arus, kecuali pulpen Nabi Zakaria. Mereka tak juga kunjung percaya. Enggak, enggak. Kita ulang. Maka aturan diubah. Siapa yang pulpen-nya terbawa arus sungai, ia berhak mengasuh mariam. Semua pulpen tidak terbawa arus. Kecuali pulpennya Zakaria. Yakinlah semua bahwa memang Nabi Zakaria yang berhak mengasuh mariam. Maka kata Allah SWT, Nabi Zakaria yang kemudian mengasuhnya. Allah SWT tumbuhkan mariam dengan pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan Allah SWT anugerahkan mariam. Beberapa karomah, beberapa kesemewaan. Nabi Zakaria melihat, kok bisa mariam memiliki buah musim panas padahal sedang musim dingin. Memiliki buah musim dingin padahal sedang musim panas. Dari mana ini? Dari Allah. Nabi Zakaria kemudian semakin yakin. Kalau Allah mampu berikan buah musim panas di musim dingin. Berikan buah musim dingin di musim panas. Allah pun lebih mampu lagi memberikan saya anak. Meskipun sudah bukan musimnya lagi memiliki anak. Sudah tua rentah. Sudah lebih dari 90 tahun. Nabi Zakaria disitulah berdoa. Nalika da'a Zakaria Rabbah. Allah karuniakan Nabi Yahya AS. Pendamping dakwahnya Nabi Isa AS. Nabi Zakaria dapat anak. Nabi Yahya. Mariam hunda Allah berikan. Keturunan. Meskipun tanpa suami berupa keromah. Nabi Isa AS lahir. Nabi Isa dan Nabi Yahya berdakwah. Bersatu padu. Nabi Isa dibekali Allah SWT. Sejumlah mujizat Allah SWT cerita akan dengan lengkap. Nabi Isa kemudian hendak ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Hasil hasutan orang-orang Yahudi. Yahudi dengki. Tidak mau mengimani Nabi Bani Israel yang baru ini. Karena dia membawa kitab suci baru, Injil. Menggantikan kitab suci Taurat. Padahal tak menggantikan sejati. Maka mereka menghasut kemudian. Kerajaan Romawi sehingga polisi-polisi Romawi memburun Nabi Isa AS. Dan disitulah Allah SWT mengangkat Nabi Isa. Inni mutafika wa rafi'uka ilayya. Sungguh aku menidurkan engkau. Wahai Nabi Isa. Dan mengangkat engkau menuju kami. Menuju aku. Nabi Isa AS diangkat ke langit yang kedua. Sebagaimana hadith Islam iroj. Kemudian Allah SWT telah paparkan setelah membawakan beragam kisah luar biasa tentang Nabi Isa. Bahwa janganlah keluar biasa Nabi Isa ini justru mengganggu tawhid kalian. Membuat kalian menyangka Nabi Isa yang begitu istimewa adalah putra Tuhan. Sebagaimana jangan pula menyangka Nabi Uzair yang disebutkan di awal just dua. Di awal just tiga. Just ini. Jadi just ini menceritakan Nabi Uzair. Menceritakan Nabi Isa. Menceritakan Nabi Uzair yang dijadikan oleh sebagian Yahudi sebagai putra Tuhan. Pun menceritakan Nabi Isa yang dijadikan oleh orang-orang atau sebagian Nasrani. Sebagian besar mereka sebagai putra Tuhan. Dua sosok Uzair dan Nabi Isa AS. Nabi Uzair dan Nabi Isa AS. Allah ceritakan di just tiga. Jangan sampai menjadikan mereka justru sebagai Tuhan. Tidak. Kalau memang Nabi Isa istimewa lahir tanpa ayah. Kemudian dianggap Tuhan. Kenapa tidak juga menuhankan Nabi Adam. Padahal sama pun Nabi Adam tercipta tanpa ayah. Bahkan lebih istimewa tercipta tanpa ibu. Langsung Allah ceritakan. Kalau kalian tidak menuhankan Nabi Adam. Kenapa menuhankan Nabi Isa. Menariknya penyebutan nama Adam dan nama Nabi Isa di Al-Quran sama-sama 25 kali. Maka kemudian Allah SWT telah paparkan kisah terakhir. Kisah rombongan Najran. Sekitar 70 orang dari selatan Arab Saudi atau utara Yaman. Yang mereka beragama Nasrani datang. Sebagai utusan ke kota Madinah. Karena surat Ali Imran, surat Madaniah juga sama seperti halnya surat Al-Baqor. Di sana kemudian berdebat orang-orang Najran ini. Terutama para uskup-uskupnya. Para pendeta-pendetanya mendebat. Konsep tawhidnya Islam. Mereka beragumen di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahwa yang benar adalah Trinitas. Bahwa yang benar adalah doktrin agama Kristen yang mereka yakini. Maka Allah SWT akan menjahatkan kebarang. Siapa berargumen. Berdebat terhadap engkau. Maka berubahalah dengan. Lawan dengan yang bijak. Dengan tegas. Katakan pula kuliah ahlal kitab. Itulah yang membawa kita. Kepada beberapa ayat penting. Di surat ini. Atau di just ini. Yang pertama adalah ayatul mihnah. Kalau engkau memang cinta Allah. Wahai ahli kitab. Wahai orang muslim. Kalau memang cinta Allah. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin cinta Allah. Tapi tidak beriman pada Nabi Muhammad. Tidak mungkin cinta Al-Quran. Mengabaikan sunnah. Di ayat yus ini juga Allah SWT bawakan ayat kalimat insawa. Allah katakan. Pada Nabi SAW. Kuliah ahlal kitab. Katakan pada ahli kitab. Wahai ahli kitab. Kemarilah menuju kalimat insawa. Titik temu. Kalimat yang kita sama-sama sepakati. Bainana wa bainakum apa? Alla na'abra'illallah. Jangan sembahkan oleh Allah. Walayat ta'khidah ba'duna ba'dun arba'bin binillah. Jangan kita berbuat musyrikan. Ini disepakati secara konsep. Harus bertahwid. Tidak boleh musyrik. Tinggal prakteknya. Malah berpaling tidak bertahwid. Malah berterinitas. Kalian malah justru. Bukannya tidak musyrik. Malah menjadikan sebagian hamba Allah. Sebagai objek kemusyrikan. Menjadikan Nabi Isa sebagai sekutu Tuhan. Menjadikan Ibundanya sebagai salah satu sekutu Tuhan. Menjadikan Malaikat Jibril sebagai salah satu sekutu Tuhan. Maka berpalinglah dari mereka. Selain mengatakan. Ishhadu bi'anna muslimun. Kalau gitu saksikanlah saja. Bukannya tetap orang-orang Islam. Just tiga. Just yang sangat istimewa. Diantaranya karena di dalamnya ada ayat termulia sa'al-Quran. Ayatul kursi. Nabi bertanya kepada Uwai bin Ka'ab. Yang merupakan akra'us sohabah. Sahabat paling kori. Sahabat paling ber-Quran. Ayu ayat ini. Ayat apa yang paling luar biasa? Wahai. Abu Wahi Ubay. Di dalam Al-Quran. Kata beliau. Allahu la ilahi la wala quayyuh. Labi pun menepuk undaknya dan mengatakan. Menepuk dadanya dan mengatakan. Liah niqal ilma abal mundhir. Allah telah mudahkan ibu bagimu wahai abal mundhir. Di just tiga juga ada ayat yang paling terakhir turun. Menurut pendapat. Yang benar dari pendapat para ulama. Itu firman Allah SWT. Wattaku yauman turuja'una fihi ilallah. Thumat waffakulu nafsim ma kasbatuhum la'im. Bertaqwalah. Takutlah pada suatu hari yang kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan dihisap. Disempurnakan. Balasan amalnya. Mereka tidak ada dizolim. Just tiga pun istimewa. Karena di dalamnya ada ayat paling panjang. Ayat terpanjang surat 2 ayat 282. Ayat Tudain. Just tiga pun istimewa. Di dalamnya Allah SWT mengajarkan dua etika berdoa. Yang pertama berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Terutama nama yang paling mulia. Ismullahi La'abam. Sebagaimana hadith surat Abu Daud. Bahwa nama Allah yang teragung. Ada di Al-Hayyul Qayyum. Dan Al-Hayyul Qayyum. Muncul di just tiga dua kali. Di ayat kursi dan di awal Al-A'abam. Di just tiga pula. Ada doa luar biasa yang kita baca. Mungkin. Setiap pagi. Sebagai mana. Sebagian riwayat. Qulillahumma malikal mulkitu ilmul kamantasha. Ya Allah. Maha raja setiap raja. Maha raja segala raja. Engkau memberikan kerajaan pada siapa yang kau akan daki. Mencaputkan dari siapa yang kau akan daki. Dan seterusnya. Kemudian karena tadi. Surat Ali Imran. Tema besarnya adalah. Menjaga kemurnian akidah. Dari gangguan eksternal dan internal. Maka Allah SWT tekankan. La'ikruhafiddin di just tiga. Untuk Ali Imran. Sesuai teman besarnya tadi. Allah tambahkan. Inna dina'indallaih islam. Ayat. Sungguh agama yang benar. Di siolahnya al-islam. Allah tambahkan lagi pertegas. Siapa? Coba-coba cari agama selain islam. Fala yukubalamin. Takkan diterima. Dan demikianlah. Kemudian. Just tiga. Menjadi benteng. Akidah luar biasa. Di dalamnya. Allah SWT paparkan. Bagaimana konsep dialog interface. Interface dialog. Dialog antar agama. Antar pemeluk agama. Allah SWT paparkan bahwa. Dialog antar pemeluk agama. Etikanya adalah. Harus dilakukan. Dengan sikap yang terbuka. Harus dilakukan kemudian. Dengan menanamkan dulu akidah yang kokoh. Di diri kaum muslimin. Harus didahulukan. Kemudian ahlak-ahlak mulia. Nabi SAW. Putusan Najron. Dipersilahkan untuk tinggal. Dan menetap. Di masjid Nabawi. Bayangkan. Ada rombongan. Nasrani. Tujuh puluhan orang. Nabi SAW. Persilahkan untuk menginap. Di masjid Nabawi. Bahkan. Karena memang. Ada hari tertentu. Waktu ibadah mereka. Nabi SAW. Tidak larang. Mereka melakukan kebaktian. Di masjid Nabawi. Ada batas-batas toleransi. Ada. Tapi jelera mereka kemudian. Mengajak. Untuk berterinitas. Nabi SAW. Tegas. Bahkan Allah perintahkan. Untuk bermubahalah. Di justiga ini juga. Allah SWT. Kemudian menyebutkan. Di akhirnya. Orang-orang yang. Kafir. Kemudian beriman. Kemudian kafir. Kemudian beriman lagi. Kemudian kafir lagi. Mirip seperti Bani Israel. Bani Israel dahulu. Kafir. Beriman pada Nabi Musa. Kafir kepada Nabi Isa. Maka jangan coba-coba. Kemudian. Memain-mainkan agama. Dengan kafir lagi. Kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah sebelumnya beriman. Kepada Nabi Isa. Tapi kemudian. Mungkin saja. Mereka berkira. Oh tidak. Yang penting beramal. Yang penting. Kita berbuat kebaikan. Oh tidak. Karena kebaikan pun. Ada standarnya. Kebaikan pun. Tidak sembarang dilakukan. Bagaimana mungkin. Kebaikan diterima. Dari orang yang jelas. Salah. Bila agama. Bagaimana mungkin. Kebaikan. Justru tercapai. Dari orang yang. Tidak menyerahkan. Yang terbaiknya. Kepada Allah. Makanya Allah tutup. Justru yang ketiga. Dengan mengatakan. Kalian tidak akan mencapai. Kebijak. Kebajikan yang sesungguhnya. Sampai kalian menginfakkan. Apa yang betul-betul kalian cintakan. Yang kalian cintai. Dan tidaklah kalian menginfakkan. Suatu pun. Wa matumufiku min syai'in. Mungkin Allah mengetahuinya. Fa inna Allah habihi alim. Tidak perlu khawatir. Allah tak mencatatnya. Tidak perlu khawatir. Allah tidak mengapresiasinya. Tidak perlu khawatir. Allah mengabaikan pengorbanan kalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mencatat. Dan maha mengetahui. Setiap amal kalian. Wallahualam iswab. Sampai bertemu. Di just empat. Ketemuan esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.